Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Cerita apa? Cerita kamu tidur sama eksmu di itu? Jangan nudu ya, enggak-enggak sama udah. Kamu bilang aku nudu, udah. Apa nggak usah mikirin istri bapak lagi? Dia sama sekali nggak layak dibilang istri bapak. Bukan karena hanya Bu Miska punya foto pernikahan sama bapak, terus dia dibilang layak sejak sebagai seorang istri. Enggak kan, Pak? Dia nggak bisa menjaga kehormatan dirinya. Dia nggak bisa menjaga kehormatan bapak sebagai suaminya. Kamu tahu nggak sih, Miss? Erwin itu cuma toko fiktif. Siapa yang ambil foto, Pak? Hai, Miss. Halo, Bu Miska. Ada yang bisa saya bantu? Or ada yang bisa saya panggung? Foto itu diambil saat kamu, saat kamu menyatakan janji cinta kamu sama aku. Janji hidup bersama aku sehidup sama hatinya. Jadi menurut kamu pernikahan itu ada foto yang ada di dinding itu? Oke. Kita turunkan aja foto itu. Kamu bilang foto-foto ini adalah bukti pernikahan kita. Makna dari arti pernikahan kita. Kamu lihat sekarang ya. Kamu lihat sekarang ya. Bagaimana nasib foto-foto ini? Jangan, jangan. Aku mohon sama kamu, jangan. Jangan, please. Jangan, ya. Ya, aku. Dengerin aku, jangan, jangan. Ini memori kita berdua, yang, yang, yang. Udah jelas, Miss? Jelas apaannya? Kamu tegas sama aku yang. Aku nggak ngerti kenapa nggak mau ngelakuin ini sama aku. Oh, kamu belum jelas, Miss. Kalau belum jelas kamu tunggu di sini. Kamu tunggu sampai foto-fotonya terbakar sampai jadi abu, Miss. Tapi yang aku, aku, aku nggak bisa yang. Aku udah ngomong lanjutin pernikahan ini lagi, Miss. Jangan, jangan. Enggak, enggak, enggak. Sayang, aku istri kamu yang. Aku istri kamu. Aku istri kamu. Kamu harus cinta sama aku. Bukan sama yang lain. Sekarang nggak lagi, Miss. Aku udah ngomong lanjutin pernikahan ini lagi. Aku sudah mau aku sama kamu, Miss. Sekarang silahkan pergi, Miss. Tolong tinggalin rumah. Aku. Aku, aku, aku. Aku nggak ngerti kenapa kau marah ke Egris sama aku ya. Aku tahu aku salah. Aku minta maaf. 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 Aku mau ngubah semuanya ya. Tapi jangan, jangan usir aku dari sini. Jangan, jangan cerain aku. Jangan tinggalkan aku. Aku mau apa sih, aku, please. Enggak, Miss. Seperti yang aku bilang tadi, aku udah mau waksan sama kamu. Aku mau kamu jadi istri aku, Miss. Tinggalin aku, Miss. Pergi dari sini. Gue nggak akan pergi semudah ini, Fit. Gue akan kembali dengan sejuta rencana yang nggak kebayang di kepala lo. Ah, Miss. Maaf ya. Kamu nggak dengar kata-katanya, Varel. Varel bilang kamu harus pergi dari sini. Bentar lagi senyum lo berubah. Maaf ya, Tin. Jadi kamu ingin dengan Aliza. Gak apa-apa, Bu. Alhamdulillah. Untuk ukuran anak kecil kayak Aliza gini dia kuat kok, Bu. Tadi aja nangis sebentar sebentar. Itu juga gara-gara nyariin Ibu. Iya. Aliza emang hebat anak yang kuat ya, sayangnya. Tuh. Aliza aja kuat. Kita juga harus kuat. Biar Aliza bangga sama orang tuanya. Tin. Saya titip Aliza dulu ya. Saya sama Ibu mau konsultasi ke dokter. Iya, iya. Aliza. Inilah yang ini lancu. Kamu kenapa sayang? Al... Pokoknya... Pokoknya apapun caranya. Gimanapun caranya Aliza masih sembuh. Aku nggak mau. Aku nggak mau Aliza meninggal. Mas, Mas, denger Mas. Alisa gak akan bernasib seperti anak itu. Alisa pasti sembuh. Kamu harus yakin dan aku janji sama kamu. Yuk. Saya mau jual mobil pas saya, Pak. Si Arfi tahun 2007. Ipanya. Aku berharap ini keputusan yang benar. Aku gak mau uang jadi halangan untuk Kayla sembuh. Karena aku akan lakukan apapun untuk itu. Apapun akan aku lakukan. Ada apa, Miss? Tumpen kamu datang gak memberitahu lebih dulu? Untuk sementara aku harus keluar dari rumah utama. Eh? Kenapa? Onjang ceritanya, Om. Tapi kamu mau cerita, kan? Intinya... Pembantu di rumah utama sekarang tuh yang namanya Fitri tuh ya. Dia sekarang udah punya geng, punya antek-antek. Dan dia berhasil jebak aku. Kamu, Om. Sampai akhirnya... Marah-marah terus dia ngusir aku. Kamu, Miss. Digret Miska. Dijebak. Dan diusir dari rumah. Itu kebetulan. Udah Om gak usah ngetawain aku atau... Atau keliatan seneng gitu ngeliat aku tersiksa sekarang ya. Sekarang semuanya udah kejadian. Yang harus aku lakuin. Aku harus cari cara buat balas mereka. Aku bukan mentertawakan kamu. Aku cuma heran. Seorang ahli jebak-menjebak. Sekarang malah dijebak. Oleh seorang Fitri. Aduh! Kamu tau kenapa? Ini karena kamu tinggal sendirian di tengah-tengah musuh kamu yang begitu banyak. Miss, pake. Terserah Om bilang apa? Sekarang Om harus bantu aku. Aku harus memasak mereka, Om. Aku sudah duga. Kamu akan bilang seperti itu. Sekarang aku butuh bantuan, Om. Kamu akan lakukan apa? Aku harus cari tahu siapa aja yang terlibat di sini. Siapa aja yang hantek-hanteknya Fitri. Ya walaupun aku tahu beberapa dari mereka. Cuman aku harus tahu mereka. Semuanya. Setelah itu... Aku bakal ngeberesin mulai dari mereka Om. Kalau nanti sudah tertangkap. Kamu akan bawa mereka ke Farel. Dan menjelaskan kepada Farel bahwa kamu dijebak oleh mereka. Begitu? Kayak gitu kayaknya. Ya. Kamu tahu siapa mereka? Ya aku tahu sampai jauh ini. Semua mantan kacung aku Om. Maksudnya Faiz. Faiz ya mantan kacung aku. Terus ada Mas Norman. Mas Norman yang sebenarnya gak ada masalah apa-apa sama aku. Kenapa dia terlibat aku juga gak ngerti. Kok Om kayaknya seneng banget sih? Kenapa? Kalau mereka itu sih gampang. Pake meremata juga bisa mereka saya bawa kemari. Jangan, jangan gampang-gampang aja Om. Om, Om. Jangan gampang aja. Ini, ini juga masalah buat kita. Oke? Kamu tenang aja Nis. Tapi aku juga perlu bantuan kamu untuk menjebak mereka. Apapun akan aku lakukan. Buat membalas apa yang udah dilakukan Fitri ke aku. Bersama kamu. Maafkan bila ku tak sempurna Sesempurna cintaku padamu Ini juga ku apa adanya Yang ingin selalu di sampingmu Ku tahu semua tak ada yang sempurna Dibawa kolong langit ini Biar cinta kita tumbuh aroma wangi Dan dunia menjadi saksinya Untuk apa kita membuang-buang waktu Dengan kata-kata perpisahan Terima kasih telah menonton! Biar cinta kita tumbuh aroma wangi Eh, kamu lihat Yuga nggak? Nggak, aku nggak lihat Yuga kok Hai, kalian ada yang lihat Yuga nggak? Bukannya dia biasanya asyikan sama kamu Berdua di belakang sekolah Oh, coba aja kamu cari di belakang sekolah Biasanya sih, si Yuga tuh nongkrong di atas pohon tuh Nggak ada, tadi Nono udah cari Makanya kakek Yuga diikat biar nggak lepas Atau mungkin diambil coi lain kali Kasian Nadine Dia rindu sekali sama mamanya Tapi mamanya Nadine Kamu lama banget sih? Kamu main thread ya? Iya nih, mulus-mulus Tadi pacar kamu nyariin tuh, si Nona Oh, sekarang dia di mana? Kayaknya sih, ke kelas Jangan sampai Nona tahu sudah punya Nadine Yuga yang baik Segini dulu ya, surat dari Nona Mulai sekarang Yuga Udah jadi Pacarnya Nona Nona akan kasih suratnya pas pulang sekolah aja Udah terlalu lama aku berusaha menyimpan semua kepedaran ini Kalau aku bisa memutar waktu Aku ingin banget Balik masa-masa ini, Real Dan andai saja kamu nggak ngalamin kecelakaan itu Pasti masih banyak lagi Kenangan dan foto-foto yang menghiasi album ini Kayaknya aku baru ketemu sama kamu Kalau waktunya nanti tiba Kamu harus ngerti, Real Kalau kita semua nggak kasih tahu kamu kenyataan yang terjadi Itu karena kita sayang sama kamu, Real Aku nggak mau kamu jatuh lagi Dan aku janji Kalau waktunya nggak akan lama lagi Sebentar lagi Foto-foto ini akan kembali terpajang Dan kita akan bersama lagi Mengukir kenangan bersama aku, janji sama kamu Mau kemana kamu, Is? Mau ke rumah Fitri sebentar, Bu Ngapain kamu ke sana? Bukannya di sana ada Alhamdulillah kita udah berhasil Ngeluarin miska dari situ, Bu Yang beneris Alhamdulillah Mudah-mudahan Fitri dan keluarga utama Jadi lebih tenang ya Ya paling nggak kan Kita bisa sedikit lega Mungkin dari rumah Fitri Nanti aku mampir ke kantor, Bu Aku mau ngambil beberapa file Sebentar, Bu Hati-hati Assalamualaikum Waalaikumsalam Cepat masuk ke mobil Apaan ya? Cepat! Ya malu pikir gue takut Masuk Miska Eh, mis Lepasin gue nggak? Gue laparin Fitri Halo, mas Ya udah, kalau mau lapor Lapar aja Tapi jangan sekarang ya Eh Gue mau diubah kemana nih? Nanti gue bakal kasih tau Kalau temen lo Yang satu lagi itu Nonton kacung gue yang dodol Udah bareng lo Maksudnya apa ya? Nggak ngerti gue Terus terah Pakai druk manis ya Eh, masuk Eh, apa-apaan sih, Mas? Udah masuk Eh, kenapa maksa-maksa kayak gini? Is? Masuk Bisa Pak Is Tadol, ketemu lagi kita Lu ngapain disini? Mas Lu berkhianat ya, Mas? Malah lu berkhianat Lu kali? Eh, gue Gue diculikin, Mas Sama gue diculik Mis Ini ada apa sih? Kita diajakin reunian Aduh, kalian berdua tuh bisa diem nggak? Bisa berisik Pada cerewet banget sih Apalagi ini nih, Mas Norman Ya elah Itu duya susahnya Gue mencerewet dari bawah lahir Terus gimana dong? Oh yaudah, kalau gitu tinggal gue masukin aja Lu lagi ke perut emak lu Selamat Ha ha, ding lucu is Mak gue Emang bisa? Orang mak gue udah meninggal? Nah, itu dia tuh Orang begok kayak Mas Norman Kayak gitu dianggap serius Gampang Kenapa, Dok? Bayinya baru sananya nendang-nendang Terus sekarang masih grafit? Coba merasain deh Mami juga mau pegang, ah Boleh juga, boleh juga Ya udah, sini nih Lagi aktif-aktifnya nih Iya ya Bayinya bergerak terus Tuh, gak pernah berhenti lagi Dia seneng loh Nanti si balak kaciput pisca udah gak ada Iya ya Ternyata pengaruhnya besar juga ya Sama ke bayi Ada apa ini? Sini Dara Sini, Om Makasih tau Ada apa, Om Makasih? Makanya kamu kesini, Rel Ayo Sini sayang Ikutin tangan Mami ya Ayo Gak apa-apa, Pak Gak usah sungkan Kata orang-orang Kalau bisa ngerasain tendangan baik Berkah bahagianya juga banyak Beneran gak apa-apa nih Kata orang-orang Terima kasih. Ya lumayan lah, tapi ya gak apa-apa kok. Belum terlalu lama juga. Gak baik tuh, Fit. Kalau kamu ada apa-apa gimana? Gak apa-apa kok, tenang aja. Pasti baik-baik aja kok. Duk, duk, duk. Gak boleh gitu loh. Kenapa sih kamu nih suka nyepelein dokter? Apa perlu ditemenin? Mami pikir itu ide bagus. Gimana kalau kamu rela yang nemenin Fitri? Aku? Iya, kamu. Kasian doang masa Fitri pergi sendirian. Nemenin, Gi. Kamu mau saya nemenin Fitri? Kalau Bapak ada waktu ya, terserah Bapak. Saya sih senang-senang aja. Ya udah. Ya udah, kalau gitu kamu siap-siap ya. Jadi gimana dong? Kamu, mengusaha gedungan itu? Oh, kamu jawab. Jadi kalian yang minta ya? Siapa yang minta? Kita gak mau apa-apaan sih, kan? Boleh? Ayo dong, kasih tau dong. Aku tanya sekali lagi ya. Dimana kalian taruh orang itu? Mau buang waktu, lu nyekap kita berdua di sini. Please. Ya, please. Lekos. Ayo! Mas! Ayo! Apa yang terjadi mas, kamu gak boleh ngomong mas! Jangan ngomong mas! Enggak bakalan gue ngomong isang. Ayo ngomong mas! Tinggal mas! Gue gak, gue gak bakalan ngomong isang. Jangan, jangan ngomong mas! Mas! Mas Norman. Sebenarnya aku tuh gak mau kasar sama mas Norman ya. Mas Norman, mas. Tinggal ngomong aja sama aku. Gimana mas taruh pengusaha gedungan itu. Gue gak bakal kasih tau lu, mas. Gak bakalan. Ayo bilang! Enggak! Ayo, gimana mas? Gimana? Hah? Dikut rumah gue. Jalan ke-8, nomor 7. Kelapa, nomor 7. Oke. Loh, Faiz. Masuk lagi dong! Ah! Ya! Masuk lagi disini. Ntar sini. Mas! Mas! Enggak gak ngomong kan? Mas! Baiz! Eh! Tolong kamu kasih tau aku sekarang coba. Di mana kamu sembunyiin pengusaha gedungan itu. Ya. Di mana? Ayo ngomong! Oke! Jangan kasar dulu, udah. Oke. Udah. Oke. Ya, gimana? Jalan papaya nomor 8 dekat rumah gue. Jalan papaya? Ya. Ya. Oke. Aku hargain. Kejujuran kalian berdua, oke? Jadi kalian berdua emang udah sepakat mau main-main sama aku. Gue udah mau. Gue gak main-main nih. Gak main-main. Yang satu bilang papaya, yang satu bilang kelapa. Emang di otak lo berdua itu isinya cuma buah kali ya. Yang ngerti buah apaan. Oke. Ya. Ya. Boleh lah. Coba kasih ini dulu lah. Kasih, kasih dikit. Udah, 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 udah. Makanya, pesan aku kalau misalnya kalian mau bersahabat, mau temenan itu harus kompak, harus satu pikiran. Jangan sampai beda-beda kayak gitu. Karena aku orang yang baik, aku menghargai usaha kalian berdua untuk ngomong sejujur-jujurnya. Ya walaupun ternyata, bohong juga. Aku tungguin kalian berdua sampai ngomong jujur. Kita masih kuat mas. Yang gak kenal? Ya. Kita masih kuat. Kita harus tahan mas. Kita harus tahan mas. Kita harus tahan mas. Kita harus tahan mas. Tepang aku. Kuat mas! Kuat. Kuat mas! Mas! Gue lah, cewek! Buat banget. Buat banget. Biskar ngomong dong! Buat ngomong, ga setakat. Loh lagi! Udah! Biskar ngomong! Eh, dia mau ngomong. Hai, mas. Mas, jangan, mas. Udah, udah, udah jalan pasar dong sama teman-teman saya. Mana mau pasar? Mana sih? Oke. Gimana? Udah pengen menijar ngomong. Jalan bernomong. Jalan bernomong udah. Nomor 231. Dengar mana-mana. Lu cari aja di sana dah. Oke. Jalan pemuda. Kondisi Alisa masih terbilang stabil untuk ukurannya. Tapi sebaiknya segera dilakukan tindakan. Tindakan apa dong? Ada yang disebut suportif atau pendukung. Misalnya, transfusi darah atau trombosit. Pemberian antibiotik. Pemberian nutrisi yang baik. Dan yang paling penting adalah pendekatan secara psikososial. Karena ini berhubungan dengan psikis pasien dan keluarganya. Kita harus yakin kalau penyakit ini bisa disembuhkan. Gak boleh menyerah. Kita gak akan pernah menyerah demi kesembuhan Alisa. Apapun itu dok. Bagus bu. Itu yang saya harapkan. Maaf dokter. Apa ada tindakan selain itu dok? Bisa dengan terapi kuratif. Yaitu kemoterapi. Pada tahap ini tindakannya lebih spesifik. Karena untuk menyembuhkan penyakit. Pasti sembuh dok. Kalau dilakukan berkala, insya Allah pak. Dok, tapi kita butuh kepastian. Karena ini taruhan nyawa anak kami. Kalau yang pasti tentunya dengan menyediakan donor yang tepat. Bisa juga dengan operasi tulang sum-sum. Tapi itu hanya sebagai pengobatan sementara. Untuk mendapatkan hasil totalnya. Masih 50-50. Miska. Jadi ini ya rumahnya. Bapak Erwin yang terhormat. Seorang CEO dari Australia. Olang kaya. Miska, kamu kok bisa disini? Kamu... Tau dari mana? Gak usah sok kenal sama saya. Ya. Dan gak usah belah gaji di orang kaya. Miska, miska. Kamu tenang dulu ya. Aku bisa jelasin semuanya. Shhh. Udah. Ya. Gak usah banyak ngomong. Ya mungkin lo gak tau aja. Lo salah berhadapan dengan siapa kan. Lo gak kenal siapa. Pak. Ini tolong dong diurusin. Yang ini satu lagi. Miska. Enggak. Udah tenang aja. Enggak Spider-Man jelas. Sakit. Kanan. Helium Tidak. Saudara Erwin, atau siapa pun Anda. kalau bayangnya kenapa-napa dan dengan semua perintah saya Al, sini-sini kenapa digigit? sakit selamat menikmati saya mau kasih surat buat yoga surat apaan? sini tapi bacanya di rumah aja ya iya deh eh ini surat apa? jangan, jangan itu surat dari Nadine jadi Nadine juga kirim surat ya iya sih tapi surat Nona kamu jangan nangis dong eh Nadine Nadine, kamu ngapain kesini? emangnya kamu jemputannya juga enggak tadi juga udah janjian sama aku mau pulang bareng enggak kok Nona hari ini emang aku pulang sama Nadine oh ya udah emm Nona pulang duluan ya Nona 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 mau kasih surat cinta buat kayu Uga aduh 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 kalau dia baca surat ini kalau dia baca surat ini aduh Nadine Nona ngamak lagi nih katanya sih dia mau ngasih surat ke aku tapi gue udah bilang duluan ya udah tapi kan nanti sore ketemu lagi tempat les kali gue udah baca belum surat yang mau Nadine ngasih ke mama udah tapi surat ini sebenernya buat siapa sih? bukan bukan ke siapa-siapa mungkin Nadine cuma kangen aja sama mama Nadine udah sering kok bikin surat suratnya emang untuk mama sih tulisannya tapi Nadine simpen sendiri oh ya udah Nadine kamu sahabat ya aku pasti temenin kamu terus kok ya Nadine suratnya kamu simpen ya yuk kita pulang Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Salam Piendo Rael kamu ikut masuk waktu Fitri diperiksa? iya terus kata dokter gimana? sehat kok iya kan Fitri? iya Alhamdulillah mudah-mudahan baik-baik aja kamu di USG kan? enggak Mi aku pengen surprise mudah-mudahan anaknya cowok ya Fit? ya enggak dong dia enak kan anak perempuan kan udah ada rafa jadi ada laki-laki sama perempuan lengkap kan? sudah lah Bu laki atau perempuan podowai ya ta Fit? yang penting Fitri sama anaknya nanti ini sehat iya tuh bener yang penting kita semuanya sehat hmm eh kata kamu gimana Rael laki-laki apa perempuan bayinya? aku sih nambah lagi perempuan kata kamu yang mana? ya 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 kata kamu ya 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 kenapa di gigit kan? sakit lu sih ke banyak hal gerak sini ya 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 Mas? Mas, cepat, Mas. Cepat. Okey, okey. Semakin lagi. Semakin lagi. Bukannya. Hei, kemana lo, ha? Lepasin tangan lo Jangan coba-coba kabur ya Atau mau, gue kasih latihan lagi Lo gak bisa kabur dengan apa beli ini Berarti lo, he? Kalau lo gak mau hidup lo berakhir disini Alias mati Lo, nanti ngaku peparah apa yang sebenernya terjadi Bilang sama dia Enggak akan Ya terserah Kalau emang lo pengen mengakhir hidup lo, ya gak apa-apa Gue bantuin Oke, 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 oke Ternyata Faiz bener Kamu itu bukan perempuan baik-baik Siapa juga yang bilang gue baik-baik ya Dan gue gak butuh komen lo Jadi gak usah banyak pacot Apalagi masalah Faiz Atau gak lo mau Gue kasihkan koran Tapi yang bisa tinggal amal lo Sebagai koran pembunuhan Atau gak mayat Kamu kenapa sih? Kok keliatan cemas gitu? Aku gak tau, Mi Perasaan aku gak enak Hari tadi aku resah banget Kamu kepikiran Miska ya, Fit? Mi, aku boleh minta tolong gak sama, Mi Lebih baik Farel hari ini gak usah ada di rumah dulu Suruh Farel keluar, Mi Emangnya kenapa, Fit? Gak tau, aku ngerasa ada yang gak beres aja Tolongnya, Mi ya Ya udah Kalau gitu, biar Farel Mami bawa ke rumahnya Kayla aja Tapi kamu Kamu inget ya, sayang ya Kamu terus kabarin Mami ya, nak ya 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 udah Rel Farel Kenapa, Mi? Mami minta anterin kamu ke rumah Kayla ya Soalnya Mami juga udah janji mau kesana Lagian Kayla kan nanyain kamu terus, Rel Sekarang Ya, Rel Ayo Habis kamu menuju ke sana sekarang Pergi, pergi, kabur, kabur Siapa pun namanya sini Terima kasih Mas, mas, kita harus ke kamar elektrik sekarang. Cepat, cepat. Pake apa? Sebentar, sebentar, gue liat dulu. Mas, mas. Kayaknya dia punya handphone, mas. Gimana ini, ha? Gimana? Tunggu, tunggu. Kita alihkan perhatian, ya? Ntar lu lempar ini panggung, ya kan? Lu ajak yang berantem. Gue dari situ, kita kebuk dia. Peres. Terima kasih. Terima kasih, Jero. Terima kasih, Jero. Oi! Maaf! Lo udah gak gue butuhin disini Jadi mendingan sekarang lo balik ke tempat tadi Bantuin temen lo Jagain tuh Rai sama Norman Jangan sampai mereka lepas Nanti setelah saya disini gue balik kesana Oke? Baik bos Erwin lo turun juga lo Udah Siap bos, saya pergi dulu Nih mas Ya Fais Fais kamu dimana Is? Sekarang juga Sekarang juga lo bawa Varel pergi dari rumah Gawat, gawat Fit Emang ya kenapa Is? Miska menuju kesana sekarang Pergi, pergi, kabur, kabur Siapa pun sama lo disini? Henry Siapa masalah? Siapa masalah? Siapa tadi? Henry Maafit Saya dipaksa kesini Yang keluar yang Farhal 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 Di situ Biar kamu teriak ya Sampai urat leher kamu putuh juga ya Farhal itu gak bakal keluar Ibu-ibu jompa lo diem ya Kamu gak akan boleh keluar dari rumah ini Sampai Henry pergi ke luar kota Assalamualaikum Waalaikumsalam Tumben kok suara mobilnya gak kedengeran Iya tadi aku naik taksi sayang Mobilnya kemana? Sayang aku ada kabar gembira Kabar gembira apa sih? Iya tadi di kantor adanya mobil kita selama satu minggu Dan langsung dilunasin semuanya Oh Berapa emangnya? Iya cukup lah buat DP perawatan ulang kamu Kok kamu gak bilang dulu sama aku sih? Ini aku udah bilang sama kamu Iya tapi kamu udah ngelakuin duluan Tanpa tanya gimana pendapat aku Ya abisnya aku pikir kamu juga pasti setuju Lagian gak ada ruginya juga kan buat kita Ya udah berarti Gak ada alasan lagi untuk kamu nolak kemo ya? Ya udah lah kalo emang harus kayak gitu Senyum dong Masa mau sembuh cemberut terus? Iya ini juga udah senyum kok Makasih ya Makasih buat apa? Karena udah nyewon mobil kita? Iya itu yang pertama Dan yang kedua Buat semua yang udah kamu lakuin untuk aku Iya sayang itu sih Belum apa-apa buat aku sayang Sembong Mbak Ah Paket tukang itu Kasar banget kamu cewek Pasin gak? Lo nyesel ngikut gua Berlan lepasin Atau mau gua... Gua laporin polisi mau. Oh. Jadi kamu udah gak takut lagi sang polisi? Baru memapang ini sekalian, ya? Hen, kamu dengan pergi sekarang juga sejauh mungkin dari Jakarta. Aku akan transfer uang sekarang juga buat kamu, ya? Ya udah, pergi-pergi aja sana. Kenapa takut, ya? Takut kau pakai nanti, ya? Kamu tetap di mana mereka? Ya, di mana? Lepasin dulu. Baru gua kasih tau di mana. Gak ada yang mau. Oh, oke. Gampang sih. Nanti aku tinggal telepon, misalnya ada orang aku. Abis itu aku buat dua makhluk itu... Ilang. Halo, Ibu Miska. Mereka melarikan diri. Kamu dengar kan? Iya. Lo gak dengar ya, mis? Lo gak ada kapoknya ya, mis. Is. Eh, Is. Tenang dong. Kamu gak boleh emosi ngadepin setan ini. Sekarang yang harus gue terpikirin itu... Henry. Kita harus bisa lepasin Henry. Karena orang pertama yang harus kita selamatin dari Miska tuh Henry. Henry harus kita kirim ke luar negeri, Fit. Biar perempuan ini gak bisa ngelacak Henry. Oke, Henry. Sekarang juga kalau kamu pergi ke luar negeri, terserah tempatin manapun kamu mau. Sejauh mungkin. Dan gak usah hubungin aku, hubungin kita yang semua yang di sini. Supaya kita juga gak tahu kamu pergi kemana. Ya? Jadi Miska gak bisa ngelacak kamu. Miska juga gak bisa maksa kita untuk ngomong dimana kamu karena kita gak tahu. Oke? Sekarang juga aku akan transfer uang ke kamu. Makasih, Fit. Assalamualaikum. Senang banget deh liat kakak lagi. Iya, aku juga senang. Gitu dong, gay. Aku datang kesini, terus ngeliat kamu segeran. Jadinya aku senang. Kak, kakak mau gak nemenin aku? Kemana deh? Rumah sakit. Apa tuh? Ayo. Bukan. Kemesid ya, papi, kak. Iya, rel dari kemarin. Kayaknya lo ngontot banget pengisian Narel. Tapi gak sekarang ya, gay ya? Kenapa sih, kak? Aku cuma minta ditemenin ke mesid papi aja. Masa gak boleh? Aku cuma mau ibadah kok, kak. Gay. Aku sih boleh-boleh aja. Aku juga mau nemenin kamu. Tapi kondisi kamu kan lagi gak mungkin, kan, gay? Kamu juga belum... Boleh berpergian. Nanti aja ya. Kalau misal udah enakan, udah sehatan badannya. Aku akan temenin kamu kemanapun. Ke mesid papi juga. Ya. Farah. Oma, Farah udah dateng. Mau ngumpetin gue dimana lagi loh? Hei pun beli ya. Jangan banyak ngomong. Apa lagi sih? Apa sih, eh? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh, rel, ada tamu yang gak diundang. Yang, yang, yang. Mau ngapain lagi kamu, mis? Mis, aku udah bilang sama kamu, kan? Aku udah bilang dengan jelas sama kamu. Aku gak mau liat lagi muka kamu di rumah ini, mis. Kamu gak ngerti. Tapi aku bisa ngejelasin semua yang kamu ya? Mendingan sekarang kamu pergi, mis. Kalau kamu berani muncul lagi di rumah ini, aku sumpah, mis ya. Aku akan ngomong lebih kejam daripada ini, mis. Aku yang hariliin semua. Aku kan ngomong lebih kembali. In oh, aku kan ngomong lebih kembali. Oh, aku berani ya. Aku berani ya. Aku gak nge-kong lebih kembali ya. Aku banyak ragu, aku berani ya. Aku gak ngomong lebih kembali ya. Aku yang temen ya. Aku berani ya. Aku berani ya. Nggak bisa dibiarin ini semua, aku nggak bisa kalah. Dan aku nggak mau kalah. Ini nggak bisa dibiarin. Apa yang mau kamu lakukan sekarang? Semuanya masih susah dan rencana. Aku akan balik lagi ke rumah itu. Kalau mereka pikir aku bakal capek melakukan ini semua, nggak mereka salah, Om. Setelah dari sini aku akan ke sana lagi. Dan aku harus berhasil. Miska nggak pernah gagal. Miska, Miska. Aku mungkin ada di pihak kamu. Tapi sekarang situasinya gawat. Dengan kamu keluar dari rumah itu, keberadaanku kini terancam. Aku harus amankan diriku dulu. Dan itu artinya... Artinya aku harus secepatnya melenyapkan Varel. Udah kumpul semuanya? Belum, Kak. Kan masih ada Mas Bram. Aku belum terlambat, kan? Baru aja mau masuk. Oke. Mai. Mas, masih ada kesempatan loh, Kak. Kalau kakak mau berubah pikiran. Kamu nih ngomong apa sih, Gek? Kau lagi rame nih ada acara. Masih jadi masalah. Masya Allah. Ada apa sih kalian? Kok suaranya keras gitu? Kak Maya lagi sensitif aja, Mi. Padahal aku kan ngomongnya baik-baik. Baik-baik apa? Kamu sih ngomongnya baik-baik. Tapi dadanya mau jogin aku. Udah dong, udah ya. Bisa kan kita di sini nggak ngomong masalah yang bikin kita ribut. Kita di sini kan untuk berdoa. Ya? Ya udah, ayo. Mendingan kita masuk aja. Udah azar. Kali ini, pakai cara sederhana saja. Yang penting, Dilihatan seperti kecelakaan murni. Baik, Pak. Kamu paham benerannya atau tidak? Paham, Pak. Paham. Bagus. Mainkan. Ya Allah. Berkat jalanmu. Kami semua bisa berkumpul kembali. Terimalah rasa syukur hamba ya Allah. Berkati anak hamba Rafa. Farel. Semua. Lindungilah kami satu demi satu. Agar kami selalu berada dalam jalanmu ya Allah. Aku hanya minta satu hal lagi ya Allah. Berikanlah kembali ingatan aku. Agar aku dapat menjalani hidup ini dengan lebih bahagia. Amin. Sayang. Udah dong kamu goseng lamun. Kita kan udah ngedengar sendiri penjelasan dari dokter. Masih ada cara untuk menimbulkan Alisa. Semua yang disarankan dokter buat Alisa itu nyakitin, Al. Mulai dari transfusidar dan drombositi yang gak boleh, yang gak boleh putus. Antibiotik yang harus rutin. Kemoterapi. Al, semuanya itu nyakitin buat Alisa. Aku mati gak, Al. Dengernya aja aku. Aku kasihan apalagi aku harus ngeliat Alisa ngejalanin itu semua. Tapi Mas, kalau itu semua bisa menyembuhkan Alisa, kenapa enggak? Tapi Alisa pasti kesakitan, Al. Aku kasihan liatnya. Iya, iya aku ngerti. Senggah-nggahnya kita tunggu sampai kita dapat benar yang tepat ya. Karena cuma itu satu-satunya cara supaya Alisa bisa bertahan. Pa, gimana kalau kita coba operasi sum-sum tulung belakang? Hasilnya memang masih 50-50 tapi... Tapi senggahnya itu lebih baik daripada Alisa harus ngejalanin rutinitas yang nyiksa itu. Kasihan Alisa. Kita coba ya. Yaudah, nanti kita konsultasikan lagi sama dokter ya. Seng. Seng, kamu kenapa, Seng? Abad pusing aja, Di. Masih kuat jalan? Kenapa ada masalah? Kayaklah tiba-tiba pusing, Rel. Kayaknya gua antar Kaira pulang dulu ke rumah, Rel. Udah langsung rumah sakit aja biar aku telepon ambulans deh. Yaudah biar aku yang nganter ya? Fit-fit, udah. Udah biar aku aja kamu lagi yang amal. Udah biar aku aja. Masih bisa denger aku? Tidak. 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 Yaudah. Varel. 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 Kami terima, di masjid itu ada kamera CCTV. Kamu tuh ngomong apa sih, Fit? Ya, Mas Alphid, aku lihat dengan motok palaku sendiri. Orang itu benar-benar dorong Varel. Sampai Varel jatuh. Wah, kawat kalau sampai dia lihat orang suruhan aku. Sampai Varel jatuh. Sampai Varel jatuh.